Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat propelmania dimanapun berada semoga kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin amin amin ya robbal alamin oke teman teman nyambung videoku yang kemarin teman teman ya ada burung kutilang ya burung kutilang liar hingga terus bisa ditangkap ya ini burungnya kondisinya terus tipsnya kemarin udah tak janjiin ya tipsnya bagaimana caranya kita untuk ngajarin si burung pertama dari settingan tangkringan ya teman teman harus disesuaikan ya jadi harus nyampe dia untuk makan minum ya terus dan juga settingan untuk panjang pendeknya tali ya untuk ngikat si burung ini teman teman ya oke itu dari settingan untuk sangkar gantungnya ya terus untuk ngajarin dia makan ya ini teman teman ini memang agak kesusahan tapi tipsku biasanya tak kasih apa ya deket sama burung kalau memang burung yang satu sudah mau makan biasanya tak deketin disini ya terus yang sebelah sana sudah teman teman yang kemarin memperhatinkan teman teman kondisinya fit sekali teman teman kalau ini masih mudah sekali teman teman bisa dilihat ya harapannya apa nanti teman teman ketika teman teman punya burung teruncukan tutorial ini bisa juga membantu ya setidaknya latihan untuk burung teruncukan gitu teman teman ini yang dia aviary aviary ini ini tips lagi teman teman bikin untuk apa ya pintu biar enggak lepas ini teman teman jadi walaupun kebuka dia akan untuk masuknya ke dalam nanti burung itu kan dia enggak bisa lah untuk narik bisanya dorong malahan jadi kalau dia di posisi di luar dia akan bisa gampang lepas kalau ini insya Allah kalau kita lupa dia bisa lepas gitu ya teman teman ini yang beti teman teman ring kiri tampilannya kayak gini teman teman ya oke ini si jantan nah ini si jantan tampilan jantannya gini teman teman ya cantik juga jantan teman teman jantan ini juga berjantan nanti nanti sambung lagi sambung lagi ya dilanjutin untuk yang ini teman teman ya skip skip dulu ya ini teman teman skip dulu oke lanjut teman teman ya ini kita kasih tips lagi ya gimana caranya untuk burung yang baru kita dapat kayak ini ya posisi masih liar ya teman teman ya ini posisi yang gantung cuman kita sesekali kita bantu kalau memang kesusahan ya teman teman ya teman teman ya teman teman kita coba kasih makan ya apakah dia mau mau teman teman ya ini biasanya tak berikan sekitar mungkin sejam sekali teman teman ya jadi gak sering sering juga ya kadang dua jam kadang tiga jam pokoknya kita tempelin ya biar terbiasa sama orang deket sama lalu lalang orang ya diatasnya sedikit gini teman teman asalkan gak kebentur kepala ya teman teman ya tipnya gitu teman teman ya untuk pertama kali biasanya kan kesusahan teman teman itu ya kita ngasih makan itu kita pegang memang teman teman kita pegang kita kasih makan itu kan susah biasanya dia matok matok tangan kita ya ketika dia sudah matok tangan kita kita coba ganti sama jangkrik biar dia terbiasa sama makanan seperti jangkrik teman teman setelah udah digigit nah itu baru kita teteskan di dekat paruhnya yang belakang itu air satu tetes aja ya kita celupkan gini ya celup terus kasih ke burungnya di paruhnya gitu ya teman teman nanti dia akan secara naluri dia akan makan gitu teman teman ya tipsnya awalnya gitu teman teman ya tetep di pantau karena kadang ada yang burung itu tingkat stressnya tinggi jadi gak mau makan ya harus kita perhatikan disitu teman teman terus untuk lambat lautnya dia mau makan fur ya kita dekatkan gini ya biar diajarin sama yang sudah makan fur ataupun nanti bisa pisangnya nanti sebagian ditaruh disini ya tapi pesannya jangan banyak-banyak teman teman ya disitu teman teman furnya fur ayam biasanya teman teman aku 5.11 itu teman teman ya gitu mungkin sedikit tips ya dari kami ya biar teman teman nanti aplikasinya untuk burung terucokan itu gampang teman teman ya nanti kita cari burung terucokan lagi teman teman ya ya kita prediksi yang jantan aja teman teman gitu ya jadi lebih marem ya teman teman ya oke ya terima kasih teman teman ya semoga semoga tipsnya bermanfaat buat teman teman ya semoga burungnya teman teman yang mungkin sama baik-baik saja dan tetap sehatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gedang kekok selamat menikmati